Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhanatika Pada video kali ini saya akan berbagi resep cake red velvet ekonomis Super lembut dan enak banget Tapi sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa follow instagram dan facebook kami Dapur Sederhanatika Juga jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi ini Biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari channel kami Juga jangan lupa di like, komen, juga share atau bagikan ke media sosial yang teman-teman punya Biar teman-teman gak penasaran lagi cara pembuatannya Langsung aja kita lihat videonya Tahap awal kita bikin dulu krim kejunya Disini saya udah siapkan wajan dan kita masukin susu cair Dan keju parut Dan sedikit garam Gula pasir Dan ini akan kita masak menggunakan api kecil Dan sambil terus diaduk ya Kalau teman-teman mau krimnya ini halus dan lembut Jadi kejunya itu bisa di blender dulu atau dihaluskan Setelah kejunya dirasa udah gak hancur Kita tambahkan larutan maizena Disini saya tambahkan setengah sendok makan maizena dan satu sendok makan air ya Dan ini akan kita masukkan dan kita aduk rata Dan kita masak sampai dia mengental dan meletup-letup Setelah itu kita matikan api dan kita dinginkan dulu Sisihkan Langkah selanjutnya disini saya udah siapkan margarin dan ini nanti akan saya tim ya Dan di bawahnya itu ada air mendidih Dan ini setelah meleleh kita sisihkan dulu Tap selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah tepung terigu Dan coklat bubuk Baking powder Dan ini akan kita campur rata Lalu di wadah lain udah saya siapkan 3 butir telur Dan tambahkan sedikit garam Dan gula pasir Juga SP atau TBM Dan ini akan kita mixer dengan kecepatan tinggi Sampai dia mengembang dan putih berjejak Setelah mengembang matikan mixer Lalu kita ayak campuran tepung juga susu bubuk dan baking powder tadi Biar nanti tekstur kuenya itu lembut ya teman-teman Lalu mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata Kalau teman-teman mau menggunakan spatula juga boleh Dan lanjut saya campur dengan spatula Biar dia benar-benar tercampur rata Selanjutnya kita tambahkan pasta red velvet Disini saya pakai 2 senok teh Jadi kalau teman-teman mau lebih berwarna Bisa ditambahkan lagi ya Atau kalau teman-teman gak punya pasta red velvet Juga boleh ditambahkan warna makanan warna merah tua Dan ini akan saya tambahkan juga susu kental manis Dan margarin yang udah kita lelehkan tadi Dan ini kita campur rata Dan pastikan gak ada endapan margarin lagi di bawah ya Dan pastikan benar-benar tercampur rata MULȚUMIT PENTRU 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 M lalu siapkan loyang yang udah diolesi margarin juga kertas roti dan olesi margarin lagi di atasnya dan kita tuang adonan lalu kita hentakan seperti ini biar anginnya keluar dan siap kita kukus lebih kurang 20 menit menggunakan api sedang dan terlebih dahulu kukusannya udah dipanaskan ya dan jangan lupa ditutup serbet seperti ini setelah 20 menit kita cek dan ini udah matang siap kita keluarkan sebelum kita salin kita sisir dulu pinggirannya ya biar memudahkan kita saat menyalin ke wadah lain lalu kita keluarkan dan kita buang kertas rotinya dan ini masih panas banget ya teman-teman dan ini nanti akan kita bagi dua dan ini udah saya ambil lagi dari potongan kuenya teman-teman nanti ini akan kita jadi keremahan dan toppingnya ini akan kita potong dua pastikan sama rata ya lalu di sisi yang satunya kita tambahkan krim ya udah kita bikin tadi dan ini agak padat ya teman-teman karena kejunya tadi itu nggak halus dan ini akan kita olesin sama rata jadi banyaknya itu tergantung selera masing-masing ya dan selanjutnya kita tumbuk kue yang satunya di atas krimnya dan juga kita olesin krim keju tadi dan ini akan kita remes-remes dulu kita hancurkan dulu ya teman-teman sisa dari adonan kuenya dan ini akan kita jadikan topping dan siap untuk kita potong dan sekarang akan saya cobain ini lembut banget ya teman-teman dan ini akan saya cobain bismillah rasanya enak banget ya teman-teman dan mantap jadi ini recommended banget jadi nggak perlu mahal-mahal atau ribet bikin ini ya jadi bahan seadanya udah bisa menikmati red velvet yang enak oke teman-teman sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat dan terima kasih banyak atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat mencoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati